Halo semuanya, balik lagi di channel kurang satu pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi tentang aplikasi pixel lab nah jadi di kesempatan kali ini sesuai dengan judul video ini saya ingin memberikan tutorial cara menambahkan file desain di aplikasi pixel lab ataupun biasanya itu untuk file desainnya itu berformat plp nah jadi bisa kalian lihat disini untuk di my project nah disini kita bisa mengirim file project kita ke orang lain ataupun juga kita bisa mendownload file project untuk desain orang lain dan kita tambahkan ke aplikasi pixel lab sehingga kita bisa mengedit untuk file desainnya ini nah caranya itu gampang banget, kalian tinggal masuk ke aplikasi pixel lab kalian setelah itu kalian di menu yang awalnya ini kalian tinggal masuk ke aplikasi my project nah setelah itu kalian disini pilih yang menu yang plp ini nah setelah itu kalian tinggal masuk ke folder kalian dimana tempat folder ataupun file plp nya ataupun file desain yang ingin kalian masukkan nah jadi disini saya sebagai contoh disini untuk file nya itu saya masuk di folder disini nah jadi ini untuk file yang ingin kita masukkan ke aplikasi desain pixel lab kita nah jadi untuk format file nya itu adalah plp jadi kita tinggal klik setelah itu disini kita pilih yang open dan add ini jadi kita tinggal klik yang ini nah setelah itu secara otomatis disini untuk file desainnya sudah masuk ke aplikasi pixel lab nah jadi kita bisa edit untuk desainnya ini sesuai dengan keinginan kita jadi kita tinggal bisa ganti warnanya ataupun ganti tulisannya sesuai dengan keinginan kita nah jadi untuk memasukkan file desain di pixel lab itu gampang banget jadi kalian tinggal download saja file plp nya dengan format plp setelah itu kalian tinggal masukkan saja seperti yang caranya yang ini tadi nah jadi ini secara otomatis sudah masuk ke my project kita nah jadi sesuai dengan nama folder nya ini sudah masuk ke aplikasi pixel lab kita jadi kita bisa desain sesuai dengan kreasi kita sendiri oke buat teman teman jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like video ini serta subscribe channel ini oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati